Delapan orang narapidana di lapas kelas 2A Padang, Sumatera Barat dipindahkan ke lapas kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan karena dicurigai merencanakan pelarian. Rencana pelarian delapan narapidana ini terungkap melalui informasi yang didapat petugas lapas. Dari penyelidikan diketahui delapan napi berencana kabur melalui gorong-gorong air yang ada di dalam lapas. Untuk menggagalkan rencana pelarian ini, ke delapan napi dipindahkan ke lapas kelas 1 di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran di dalam lapas, petugas lapas kelas 2A Padang akan menggencarkan pengawasan dan razia ke kamar-kamar hunian warga binaan. Memperangkatkan delapan orang warga binaan kita untuk menjalankan pidanaan di tempat hanya itu di lapas Pelembang. Kenapa Pak dipindahkan? Oh, karena kita ada faktor, beberapa faktor untuk memindahkan salah satunya keseluruhan aman. Dan juga kalau ada intelijen kita juga berjalan di dalam untuk mengamati mereka-mereka itu apa-apa tindakan-tindakan pelanggaran. Jadi kalau ada sinyal-sinyal untuk melakukan pelanggaran, itu cepat kita antisipasi. Terima kasih telah menonton!